Hai sekarang lanjut kemana maunya berangkat Banyuwangi Oh lanjut kamu berangkat lagi dah yuk ayo Oke tak saya ditinggal jadi sobat M8 kita tadi sudah makan siang nyobain belayak di Resto namanya dapur-dapur apa tadi dapur hoki belayak Oh enak ternyata nanti sayang di Jakarta nggak ada di Bekasi apalagi jadi yang ke Singaraja wajib nyobain belayak sekarang kita mau lanjut lagi ke Gilimano menurut ini sih hampir dua jam tapi nanti kita di jalan obrik sekalilah paling enggak karena emas banget Oh temperatur 38 derajat celcius Wow lanjut dulu kita masih dalam kota cerita dikit soal Singaraja jadi di Singaraja itu dulu ada pelabuhan namanya pelabuhan buleleng itu pelabuhan kuno ya pelabuhan tua itu gede banget pelabuhannya jadi ada dari ah mau cerita abisnya nih buka dulu biar lihat jadi ada banyak dulu perdagangan situ rame banget dari India dari Cina pada dateng kemudian Belanda juga nah karena itu di Singaraja jadi banyak haap dekat dari India mereka membawa Islam ya kemudian dari Cina juga banyak jadi ada makanan juga makanan asli Singaraja ya tapi itu sebetulnya juga dari Cina sini ada kelenteng aduk ada masjid rame tapi sekarang pelabuhan belaleng udah tutup dalam masih tutupnya kenapa namanya Singaraja nah ada ceritanya tuh jadi ada rajanya dulu katanya punya keberanian yang seperti Singa kan juga Singaraja ada singa kan nggak ada di sini ya tahu kenapa ya singa ya tapi cerita soal singa itu selalu dipakai menggambarkan keberanian masih 74 km sampai ke pelabuhan Gilemano perkiraan 1 jam 26 menit menurut Google Oke ini kota Seririt jadi di sebelah baratnya Singaraja kota Seririt dulu perasaan ya tak berapa tahun yang lalu enggak ada lima tahun yang lalu dari Singaraja ke Seririt tuh nggak terlalu rame ya maksudnya ya kelihatan banget beda kota sekarang mau nyambung berarti ya makin banyak yang hidup di sini ekonominya tumbuh di sini kalau ada airport Singaraja Wow mungkin lebih maju lagi rame andai kata Oke kita berhenti sebentar karena ada yang perlukan ganti kacamata karena cuaca kok tiba-tiba menggelap Mari kita jalan lagi wah monyetnya danung gilu man waduh monyetnya gede-gede itu di pinggir tuh monyet diadapura kayaknya ya tantap tantap lautnya bagus tepiknya tuh depan tepik kita pelan-pelan aja ya kita menikmati dulu ini teping ada kayak tempat sembahyang Puroi ya bener Puroi disitu Oke kita lagi riding di ini sudah masuk ke daerah kayak Taman Nasional mungkin ya atau hutan lindung tempatnya bagus sih buat riding ini kebetulan stretchnya kosong dapat teping di kiri ada ombak di kanan ombaknya landai-landai saja ada buah Pura Gawatir Tasunia jadi memang rasanya pelan menikmati gitu loh Wow tapi bukit yang di kiri itu pering banget Oh ya ada pemuteran nanti depan ada Gapura di depan kita lihat Gapura apa ya Iya Gapura pemuteran di sini Gapura pemuteran nah gerimis wah air itu langka banget di sini gerimis baguslah hujan banyak-banyak sih masih di jalan ini nah kita kehujanan waduh mantap ya gimana ya setelah berbulan-bulan tidak melihat air turun dari langit di Singaraja malah kita kebagian hujan eh udah lewat ini Bali Barat ya sobat M8 akhirnya kita masuk ke Taman Nasional Bali Barat tadi setelah kehujanan beberapa saat ini kayaknya tadi habis hujan juga di sini lihat bekas asfalnya kan asfal basah begini lumayan lah jadi kan nggak mati pohonnya kayaknya sering hujan karena kalau kita lihat meskipun masih banyak yang kering tapi hijaunya juga lumayan jadi baguslah enak lewatnya di sini sore sore sudah ya gerimis-gerimis dikit lah masian tapi tidak terlalu 30 derajat celcius terus jalannya mulus hmm tidak terlalu padat tapi kalau siang panas nih di sini mas ya kita sudah mulai masuk ke arah Kilimanuk tinggal 3 km lagi beli tiketnya nggak harus online dok beli tiket di sini bisa oh sebelah kiri kanan tuh ada jual tiket ya sebelah kiri yang pasti ada gerai-gerai tuh oh gitu oke ini retribusi aja ya seribu oh seribu ntar itu loket online tuh ya oh sini juga ada oke emang dia gitu ya 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 tiket oke ini motor 2 motor 2 sekarang modelnya gimana tuh mas mau naik kapal gitu pakai online sekarang dia online online pesannya dimana kalau online di loket-loket yang ada di manuver di pelabuan di pelabuan tapi tiketnya online tapi langsung sama mas jadi yang online masnya iya oke terus nanti baru kita ke dalam gitu iya ya tinggal ngekan barcode aja oh gitu iya kalau dulu kan kita ke loket ya iya kalau dulu sekarang udah nggak berlaku ya tol oke iya liwas aku bawa mas iya pak bikin model eh berarti 1500 cc yang 1900 eh 900 1100 1100 masuk golongan tiga ya bu ya dua-duanya sama padahal cili si jine mas yang 500 yang golongan tiga lima dua per motor ya per motor oke kalau yang di bawah 500 cc empat puluh masih itu golongan dua yang golongan satu kayak apa pedagayung oke jadi untuk motor hanya golongan dua dan tiga yang golongan dua itu di bawah 500 cc empat puluh ribu berapa tadi 40 kalau golongan tiga lima dua lima dua itu di atas 500 cc di atas 500 cc membawa tobos apa tobos itu tobos itu yang kantongannya ranjang yang samping itu oke saya udah 500 bawa tobos lagi ya mas ya hahaha jadinya banyak oke siap tapi itu bisa dipakai jam berapapun atau gimana kalau sudah bayar ada spare waktunya oke berapa lama maksimal lima jam oke bisa saya habisnya ngopi terus langsung aman aman ya tambah rami ya sekarang ya banyak iya perasaan dulu gak sebanyak ini deh oke mari kita bayar jadi dua motor kita mas 104 104 ya oke akhir saya lewat naik motor jadi mulai kapan mas tadi online gini sistemnya sejak kapan kurang lebih udah satu tahunan ya tahunan iya sebelumnya kan gak ya enggak oke berarti kita yang sudah setahun gak lewat terakhir dua tahun yang lalu pas pandemi pandemi jadi sobat M8 yang mau nyebrang ASDP Banyuwangi Hilimanuk semua harus online belinya tapi bisa dengan dibantu ini mas mas yang ini nih hehehe begitu ya ya mas ya bisa rumit kita mau masuk kapal oh baterainya hampir habis mas mari sepeda motor roda 2 udah gua lewat sini oh diperiksa disini terima kasih mbak terima kasih mbak terima kasih mbak oke kita sampai disini diperiksa lagi periksa lagi terima kasih wah kebuah mas wangel motor kui hehehe wah ini ada keruwetan ini saya gak yakin motor saya bisa masuk biar masnya yang mikir bisa apa enggak kalau gak bisa ya saya tunggu gak bisa ada dua ha? enggak enggak bersamaan kita tiga oke dermaga 3 ke sana mas dermaga berapa ini? dermaga berapa? tiga kasih kemana? kemana? oh itu baru mau keluar itu eee ayo rapi ayo rapi ayo rapi heee kita suruh menunggu dulu karena kita manggul ke lakar dari kita lanjut Sampai di dalam kapal Udah situ aja standar 2 kita Depan, depan, teman Udah aman toh Oke kita sampai di dalam kapal Ini kelihatan kan kita di urutan pertama Sebaiknya standar 2 biar nggak jatuh Nanti kita keluar yang pertama Di Banyuwangu Ini siapa tadi? Pas Kiki Ini adalah pengembangan Kustom Tahun 73 ya Ini Kebetulan kenal di kapal Pelaguan Kilimano Sedang di ferry antara Kilimano ke Tertapang Di Umbaknya lumayan untung kita ganti depan Kalau di belakang mandi air laut Gitu Mas Kenapa seneng turing? Pertama Udah bawaan dari kecil Suka naik sepeda Udah jauh-jauh sepedanya Makanya kebawa sampai besar Terus dari kecil udah gitu Yang lain naik sepeda itu Beli buku tinggal naikin Raya nggak Saya belinya terpisah Di tangkas sendiri Ini dibangun ya? Ini anak kustom Ini anak kustom Kalau foto saat saya Ketukang Lidia Mampir-mampir Kena sama komunitas Sip-sip Kepada kembali Kepada kembali Pantai kembali Pantai kembali Kepada kembali Dari kembali Banyuwangi Keluar dari Pelabuhan Banyuwangi 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 hotel Banyuwangi Banyuwangi hotel Dari Pelabuhan Ketapang Kami mencari hotel yang sudah melewati Kota Banyuwangi Ke arah Alas Purwo dan Jember Ini untuk menghemat Waktu perjalanan besok pagi Demikian akhir perjalanan hari ini Sampai di Banyuwangi Terima kasih telah menonton video ini Dan sampai jumpa di video berikut Dari Banyuwangi Alas Purwo Sampai Jember Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya